assalamualaikum salam sehat bro saya ingin membahas masalah atini kembali 85 ini microcontroller ini buatan atmel beda dengan arduino tapi bisa digunakan atau menggunakan software arduino bila kalian yang ingin belajar Oke kenapa saya menggunakan modul ini karena modul ini saya dapatkan sekarang harganya sekitar Rp24.000 sudah tiga kalian gunakan dapat kalian gunakan tanpa merancang kembali sedangkan IC nya sendiri ini harganya bisa Rp25.000 itu yang sedikit aneh di pasaran jadi bila kalian ingin membuat apa saja fungsinya nanti seperti flip-flop atau dimmer atau apa saja saya akan berusaha membuat dengan menggunakan atini 85 kemudian ini bisa kalian install menggunakan handphone asal handphone kalian sudah bisa OTG Oke saya akan membahas yang paling dasar dalam microcontroller yaitu saklar kenapa saklar akan saya terangkan bagi para pemula khususnya sebelumnya saya akan disclaimer dahulu jika yang saya terangkan ada yang salah itu artinya tanpa sengaja tidak ada unsur kesengajaan dan saya akan merangkan berdasarkan bahasa saya saja agar lebih mengerti mengerti bagi yang awam bila ingin kalian teorinya secara mendetil kalian cari saja di Google Oke yang akan saya bahas yang disebut dengan bouncing atau bounce terserah tulisannya seperti ini bounce oke ini maksudnya saklar push button dalam microcontroller biasanya seperti ini lambangnya bentuknya seperti ini ini teorinya bila kita tekan akan terjadi pulsa pahamnya bro bila kita tekan akan terjadi spike atau pulsa oke saya gambar saja secara teori ingat ini teori bahasa saya agar kalian mengerti saja tidak teori secara benar oke misalkan ini saklar gelombangnya jadi pada saat saklar ditekan dia akan terjadi gelombang seperti ini misalkan saja dan di dalam dunia elektronika ini yang disebut dengan bounce atau sinyal gangguan pada saat kita menggunakan saklar push button dan biasanya untuk mengatasi hal ini pada rangkaian-rangkaian di luar microcontroller kita bisa menggunakan tambah kapasitor seperti ini ke ground atau kapasitor seperti ini paralel seperti ini tapi karena ini microcontroller yang diprogram akhirnya untuk mengganti rangkaian ini kita menggunakan program juga dan biasanya pada saat ditekan untuk menghilangkan ripple ini biasanya dibuat dengan menunda isilahnya lamanya kira-kira 50 mili detik oke pahamnya bro jadi ini sangat penting sekali dalam microcontroller oke saya contohkan saja ini sudah saya buat program nanti akan saya tunjukkan dan gambarnya oke lednya yang saya gunakan yang bawaannya saja pada pin PB1 saklar saya pasang di pin PB0 nanti akan saya gambar oke saya nyalakan oke skematiknya seperti ini pada modulnya aslinya led dipasang di PB1 jadi saya kita menggunakan led yang di modulnya saja kita hanya tambah saklar push button pada PB0 atau pin 5 jadi di modul tertulis PB0 kemudian kalian beri resistor pull up 1 kg oke untuk melihat programnya sudah saya simpan di github jadi ada 4 sesuai saya beri nomor urutan saja kalian bisa download adresnya ada pada deskripsi video oke kita buka saja saya contohkan saja satu misalkan ini program yang pertama setelah kalian download seperti ini kalian verifikasi dahulu jangan sampai ada yang hilang oke bila benar tulisannya seperti ini kemudian kalian pilih upload setelah tertulis seperti ini keterangannya kalian masukkan oke saya pasang di modulnya biarkan saja sudah selesai kalian program kita cabut oke ini saya contohkan hanya program switch saja kalian lihat bila switchnya saya tekan lednya akan menyala sepertinya ini normal ini saya buat tanpa bouncing kalian lihat normal tapi bila kita menggunakan program tambahan atau yang lainnya pasti saklar ini tidak berjalan oke mudah-mudahan kalian paham oke disini saya menggunakan resistor full up akan saya lepas kalian perhatikan saya tekan lagi saklarnya tidak pengaruh oke kemudian saya buat program saya ganti agar tanpa resistor juga bisa saya ubah dahulu oke programnya sudah saya ganti kalian lihat mudah sekali bukan enaknya menggunakan microcontroller oke kalian lihat sudah tanpa resistor saya coba bisa berjalan tapi ini masih tanpa bouncing paham ya bro oke kita kemudian lari ke program selanjutnya oke sudah saya isi dengan program pangkaiannya sama cuma saya program pada saat saklar ditekan led akan menyala pada saat ditekan kembali led akan off ini yang nanti akan membuktikan bahwa perlu bouncing ini masih tanpa bouncing kalian lihat saya tekan masih off lednya terlihat bro kalian perhatikan ini karena bouncing nyala harusnya sekali tekan dia off off kebetulan saya tekan harus menyala nyala off off harusnya nyala ini yang disebut inilah yang disebut bouncing jadi agar pasti bila ditekan nyala bila ditekan off kita harus menambahkan software bouncing paham ya bro oke kita lanjutkan saja oke ini software yang sudah diberi program bouncing jadi bila ditekan led akan menyala ditekan kembali akan off begitu seterusnya bolak balik kalian perhatikan bila bouncingnya berhasil pasti begitu saya coba pasti bisa jadi kalau kita mau on pasti nyala kita mau off kan tekan lagi pasti off paham ya bro jadi harus ditambah dengan istilahnya di electronic bouncing oke bro mantap pasti kalian sudah mengerti apa itu bouncing dalam saklar oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh